Polda Metro Jaya masih melakukan penyidikan kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang anggota TNI Angkatan Darah, Pratul Sahdi, yang terjadi di Waduk Kluid, Jakarta Utara pada minggu 16 Januari 2022. Direktur Risers Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Pembespol Tubagus Ade Hidayat, mengatakan, dalam peristiwa tersebut terdapat 8 orang pelaku pengeroyok korban. Dari 8 pelaku, 6 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik. Sementara 3 orang lainnya yang identitasnya sudah dikantongi pihak kepolisian masih DPO. Pembespol Tubagus Ade Hidayat mengultimatum agar 3 orang tersebut segera menyerahkan diri ke polisi. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan polisi dari kejadian tersebut, diantaranya satu pasang sepatu bud, kemudian satu buah kaos berwarna hitam dan celana pendek motif kota-kota. Ada pula satu setel pakaian yang digunakan oleh korban saat kejadian. Atas kasus pengeroyokan tersebut, para pelaku disangkakan dengan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Subsider Pasal 170 KUH Pidana, dan Pasal 351 KUHP. Peristiwa yang menewaskan anggota TNI Angkatan Darat Pratuh Sahdi terjadi usai dikeroyok sejumlah orang menggunakan senjata tajam di kawasan Waduk Pluit, Jakarta Utara pada minggu 16 Januari 2022 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Rekan korban berinisial SM sebagai warga sipil menderita luka bersama satu orang lainnya. Keduanya yang menjadi korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Pengeroyokan ini bermula saat 4 orang pelaku datang dengan mengendarai 2 sepeda motor sambil berteriak kepada warga sekitar. Pelaku bertanya mengenai asal daerah korban. Namun pertanyaan itu tidak dijawab oleh anggota TNI Angkatan Darat bernama Sahdi. Pelaku pun kesal lalu mengeroyok korban dan menikam korban sebanyak 2 kali. Warga sipil yang mencoba memisahkan keributan tersebut ikut menjadi korban pengeroyokan. Dalam masuk dalam daftar pencarian orang. Orang tersebut antara lain adalah atas nama Baharudin. Ini orangnya. Atas nama Baharudin. Dialah yang diduga kuat melakukan aksi penutukan. Kemudian yang kedua adalah DPO atas nama Sapri. Ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sedang kita lakukan pegejaran. Dan yang ketiga adalah DPO atas nama Ardi. Atas nama Ardi. Ini orangnya. Rekan-rekan sekalian. Kalau motifnya, Kalau motifnya diduga ada kesalahpahaman. Diduga kuat. Kenapa diduga ada kesalahpahaman? Karena antara anggota prajurit TNI yang saat ini jadi korban Dengan para pelaku tidak pernah ada permasalahan sebelumnya. Tidak pernah bukannya dia mencari anggota TNI. Tidak. Tetapi anggota TNI kebetulan berada di sana. Sehingga motivasinya adalah perselisihan di lokasi kejadian. Karena antara anggota TNI dengan para pelaku tersebut Tidak punya hubungan apa-apa sebelum kejadian tersebut. Cukup? Terima kasih.